Melihat Raffi Ahmad terjun ke dunia sapak bola, membuat Rizky Bilar juga tak mau kalah. Rizky mengucapkan bahwa suatu saat nanti semoga dirinya bisa ikut membangun tim sepak bola di tanah kelahirannya di Medan. Rizky Bilar mengungkapkan bahwa dulu memang dirinya punya pikiran untuk punya saham di tim kelahirannya di Medan. Berterima kasih, kita bentangkan karpet merah, kata Mulyadi dikonfirmasi Kamis 29 April 2021. Ia berharap tidak hanya Rizky, siapapun warga kota Medan atau Sumatera Utara yang ingin berkontribusi mereka membuka diri. Mudah-mudahan yang lain juga kalau ada mari kita gabung ke PSMS, tambahnya. Ia tidak menampik akan menjalin komunikasi dengan Rizky terkait niatan membeli saham PSMS Medan. Mungkin aja, kita sampaikan dulu ke pemilik klub pungkasnya. Diketahui, aktor Rizky Bilar ingin mengikuti jejak Rafi Ahmad membeli klub sepak bola. Rizky Bilar pun berhasrat suatu saat nanti bisa membeli saham PSMS Medan. Diketahui, Rafi Ahmad mengakui sisi Cilegon United yang kemudian berganti nama Rans Cilegon FC Klub tersebut pun sudah melakukan pengumuman skuad yang akan berkompetisi di Liga 2 2021. Melihat Rafi Ahmad terjun ke dunia sapak bola, membuat Rizky Bilar juga tak mau kalah. Rizky mengucapkan bahwa suatu saat nanti semoga dirinya bisa ikut membangun tim sepak bola di tanah kelahirannya di Medan. Rizky Bilar mengungkapkan bahwa dulu memang dirinya punya pikiran untuk punya saham di tim kelahirannya di Medan. Saya ingin punya saham di tim kelahiran sendiri di Medan. Ya siapa tahu suatu saat saya bisa berpartisipasi untuk ikut andil membangun PSMS Medan. Halo Sobat Baku Hantam, gimana pendapat kalian soal Rizky Bilar mau beli saham PSMS Medan, apakah berhasil? Tulis komentar kalian di bawah video ini ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.